Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi pemirsa Kembali hadir bersama saya Farah Nadiawardatu Nasiva Dalam seputar kabar Madrasah Banyu Semandawangi Hari ini, tepatnya Sabtu 6 Mei 2023 Telah diadakan pelepasan siswa-siswi kelas 12 Tahun ajaran 2022-2023 Acara ini bertempat di Aula Hotel Makota Dan diikuti oleh seluruh kelas 12 Dengan jumlah kurang lebih 400 siswa-siswi Beserta wali muridnya, tamu undangan Dan seluruh Dewan Guru Mandua Banyuwangi Untuk berita selengkapnya Kita telah terhubung dengan rekan Dwi Yang akan menjelaskan Bagaimana suasana acara tersebut di tempat Baik rekan Farah, kini saya sedang berada di tempat Aula Makota Hotel Genteng Banyuwangi Seperti yang terlihat di belakang saya Siswa-siswi Mandua Banyuwangi kelas 12 Mulai berdatangan Dan dipersilakan untuk check-in terlebih dahulu Setelah check-in, siswa-siswi Mandua Banyuwangi Beserta wali murid dipersilakan untuk masuk Setelah diberikan bingkisan konsumsi oleh panitia Untuk mengikuti serangkaian pra-acara Acara dimulai sekitar pukul 7 pagi Yaitu pra-acara yang dibawakan oleh MC Zerlina Aurelia El-Sahara Dan Galang Rian Andriano Dan dilanjutkan dengan hiburan Kemudian sekitar pukul 8.15 Acara inti pun dimulai Dimulai dari pembacaan ayat sugi aluran Dilanjut dengan menyedikan laku Indonesia Raya Dan himna madrasah Kemudian acara sambutan Sambutan pertama dari kepala madrasah Dan dilanjut dengan sambutan dari salah satu perwakilan Dari warimulid kelas 12 Kemudian diselingi dengan hiburan Dari anak ekstratari Mandua Banyuwangi Setelah itu Dilanjut dengan kirap kepala madrasah Waka dan wali kelas Kemudian Dilanjutkan dengan prosesi pelepasan Yang diselingi dengan hiburan Masing-masing peserta pelepasan Diberikan satu tangkai bunga mawar merah Dari wali kelasnya Di tengah-tengah acara pelepasan Bapak Amak Burhanudin menyempatkan waktunya Untuk datang ke lokasi pelepasan Dan kemudian memberikan sepatah dua patah kata Untuk peserta pelepasan wisuda Pada jam 12 Ditutup dengan doa penutup Yang dibacakan oleh Bapak Taufiqur Rahman Dan dilanjut dengan prosesi foto bersama Dengan wali kelas Kemudian Jam 12.15 Seluruh peserta dan wali murid Dipersilahkan untuk meninggalkan tempat Baik Ibu Mirsa Saya sedang bersama Salah satu wali murid Dari kelas 12 Mandua Banyuwangi Nah sebelumnya Ibu Selamat pagi Ibu Selamat pagi Nah sebelumnya Ibu ini dari wali murid siapa? Saya wali murid Dari Den Prabowo Kelas 9 Kelas 13 Mas Aden Hai Mas Aden Nah sebelumnya nih Saya mau bertanya nih Ibu ya Gimana nih setelah 3 tahun Bersekolah di Mandua Banyuwangi Mas Aden ini pasti banyak banget kan Kesan dan pesan dan harapan Mas Aden Nah kesan dan pesan dan harapan Tentu Mas Aden Untuk kedepannya itu bagaimana Ibu? Alhamdulillah Untuk pesan Untuk kesannya Kesannya sangat luar biasa ya Mas Aden sudah tumbuh menjadi Apa? Anak yang Sosok anak yang Bisa apa ya Memimpin teman-temannya juga Kemudian Untuk pesannya Kedepannya Semoga Man Banyuwangi Menjadi Tempat tumbuh kembangnya anak Sesuai dengan harapan anak Jadi mengutamakan Mengutamakan Kebutuhan anak Kemudian Ini Pesan saya Untuk Kedepannya Juga Mengharap Untuk Man Banyuwangi Tidak hanya Memperhatikan Dari Sisi Akademiknya Saja Karena setiap anak itu Punya kelebihan dan Kekurangan Dan karakter yang Berbeda Ada anak di sisi Akademiknya kurang Namun dia punya Apa Kelebihan di non-akademik Yang luar biasa Yang lebih Penting Untuk Tumbuh kembangnya Dalam Karakter Jadi Karakter anak itu Sangat Menentukan Masa depan Itu aja Bu Mungkin ada Tambahan Untuk Gimana sih Kesan-kesan Ibu Untuk acara Wisuda ini Kan setelah Dua tahun Ini Pandemi Covid Dan Wisuda ini Wisuda itu Di acara Dilakukan Dilasanakan Di Mandua Banyuwangi Nah sekarang Setelah pandemi Covid Berakhir Sekarang Sudah bisa Melaksanakan Di Aula Mahkota Hotel Gendeng Banyuwangi Gimana perasaan Ibu Perasaan saya Sebagai Wali murid Sangat Senang Sekali Karena Anaknya juga Mengharapkan Wisuda On Offline Kalau online Rasanya memang Kurang sakral Terima kasih Ya Ibu Sudah meluangkan Waktunya Dan sebenarnya Acara sudah mau Dimulai Terima kasih Saya Disini Melaporkan Tersambung Dengan Rakan Amel Baik terima kasih Rakan Dui Sudah terhubung Dengan saya Amelia Cekartika Permisa Sekarang Saya sudah Bersama dengan Salah satu Wisuda Wati Mandua Banyuwangi Selamat siang Kakak Selamat siang Kakak Dengan nama siapa Kak Saya Anita Mayasari Biasa dipanggil Maya Oh baik Kak Bagaimana nih Perasaan Kakak Setelah Melaksanakan Pelepasan Wisuda Tahun ini Gimana ya Rasanya itu Ada senengnya Ada sedihnya Senengnya Bisa merasakan Wisuda Kan Wisuda kan Acara yang mewah Acara yang benar-benar Hidmat gitu Tapi sedihnya juga kan Ini momen Yang perpisahan gitu loh Momen perpisahan Sama teman-teman Yang tadinya Tiga tahun Bersama-sama Terus satu kelas terus Ngerjain Ngerjain tugas bareng Nyonto bareng Tidur di kelas bareng Sekarang harus berpisah Dengan terpaksa Karena Cita-citanya Masing-masing Selanjutnya Persiapan kakak Kan dari Mungkin dari malam ya Untuk persiapan ini Pasti kan banyak Ya Bisa lah Disipil kak Kalau banyak pasti ya Soalnya Perempuan itu Rempong ya Kalau laki-laki kan Cuman Sewajas Baju Kalau gak gitu Pinjam-punyanya Kakaknya kan bisa ya Kalau perempuan itu Bajunya itu Buat sendiri Kalau gak gitu Nanti kan gak Sesuai sama badannya Make up-nya Nanti belum Aksesoris-aksesoris Lainnya Belum Sepatunya Jadi Lumayan banyak sih Sama Ketempat yang Tukang make up Itu biasanya kan Gak hanya Satu dua orang Make up-nya Jadi Berangkatnya itu Subuh-subuh gitu kan Soalnya Acaranya dimulai Jam tujuh gitu Iya Nah yang selanjutnya nih Apa sih Pesan dan kesan Kakak Selama Ya wisudawan ini Selama Melaksanakan Perlepasan ini Dan Ya semangat Melepas teman-teman Dari Apa Dari Mandua Banyuangi Iya Pesan dan kesannya Melihat acara yang sudah berlangsung ini Alhamdulillah Dapat berjalan dengan lancar Dapat berjalan dengan khidmat Dan Wisudawan semuanya Dan Alhamdulillah Dinyatakan lulus semuanya 427 siswa Alhamdulillah Dinyatakan lulus semuanya 100% Nah untuk Apa itu Pesannya nih Buat teman-teman semuanya Buat adik kelas juga Buat Amel juga Terus semangat Kedepannya Jangan lupa Di Mandawangi itu Banyak sekali Yang dapat Kalian jelajahi Untuk meningkatkan diri kalian Jadi Jangan sia-siakan Kesempatan ini Manfaatkan betul Kesempatan ini Yang ada di Mandua Banyuangi Terakhir ya kak Itu Apa namanya Harapan kakak Untuk Kedepannya Untuk Mandua Banyuangi ini Ya maupun Dalam Seki akademik Ataupun non-akademiknya Harapannya Semoga Sukses selalu Tambah Jaya Tambah harum Namanya Tambah Makmur Semuanya Pokoknya Sukses selalu Semoga Yang Dicapai Kakak Itu ya tercapai ya kak Dan selamat Selamat akan Kelulusannya Semoga Kehidupan di Masa depan Tercapai dengan Seperti yang apa yang Diimpinkan Amin 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 Terima kasih ya Ya kak Baik pemisah Disini saya sedang Bersama ketua pelaksana Dari acara Pelepasan Misuda Tahun 2023 Assalamualaikum Pak Tasim Waalaikumsalam Kabarnya Bagaimana Di siang hari Seperti ini Apakah masih fit Atau udah Capek ini pak Ya Sudah terkuras ini Rasanya Dua hari Mempersiapkan Misya Allah Masih sehat Ya Alhamdulillah Semoga sehat terus Siapa ya Nah disini Saya mau Sedikit bertanya Tanya Dikan kebetulan Bapak sendiri itu Menjadi ketua pelaksana Dari acara ini Pasti banyak banget kan Persiapan Yang harus dipersiapkan Nah persiapan ini Kira-kira Berapa hari Ini pak Iya Sebenarnya Persiapan ini Tadi sudah lama Dipersiapkan Karena ingin Endingnya itu Baik Karena punya Punya kemasan Yang berbeda Dari tahun-tahun Sebelumnya Seperti contohnya Ini tadi Anak Dari wali kelas Memberikan setanggai bunga Kepada anak Atau siswanya Yang diberikan Kepada wali Muridnya Masing-masing Terus Dalam acara Wizday Tahun ini Sudah terlaksana Sampai angkatan Keberapa Dari dulu Sudah ada Ini tahun Angkatan Keberapa Kalau dihitung Mungkin sampai detik Ini Sampai tahun Ini adalah Tahun yang Ke-37 Yang ke-37 Angkatan Ke-37 Sudah sampai Ke-37 Sudah sangat Melegenda Banget Seperti itu Nah terus Selanjutnya Apakah kegiatan Wizday ini Berjalan lancar Atau masih ada Kendala Kan biasanya Ada kendala 1-2 Itu gimana Pak Apakah berjalan lancar Sampai saat ini Alhamdulillah Mulai persiapan Sampai Saat ditentukan ini Keliatannya Kendala itu Hanya Pada tanggal Pada waktu Tanggal yang kita ambil Waktu itu Jauh-jauh sebelumnya Kita rencanakan Itu tanggal 4 Mei Ternyata Karena kita Di Di Mahkota ini Agak terlambat Menyampaikan informasinya Maka kita Undur 2 hari Menjadi tanggal 6 ini tadi Yang lain sepertinya Ada kendala Tapi tidak begitu berarti Jalannya lancar-lancar saja Cuma Kendala-kendala kecil Yang masih bisa diatasi ya Pak ya Insya Allah Wajar Ada kendala-kendala kecil Artinya Tidak begitu Untuk menghambat terhadap Pelaksanaan Wisuda tahun ini Terus Dalam pelaksanaan Wisuda tahun ini tuh Telah diikuti Berapa Banyak Sisu-sisu Kelas 12 nih Pak Ya Untuk tahun ini Sepertinya Jumlahnya Itu Kelas 12 Yang lulus Yang menjadi alumni Yang ikut Wisuda ini Seharusnya ada 427 Tapi pagi tadi Saya mendengar informasi Satu orang Tidak bisa hadir Karena tadi malam Sakit Masih rumah sakit Tapi pagi tadi Walinya Yaitu seorang ibu Datang Menemui saya Saya persilahkan Untuk mengikuti Ada pun anaknya Tidak bisa mengikuti Sehingga Kalau kita Hitung Prosentasenya Hampir 90,9% Hadir semua 400 ribu Dalam acara Segede ini Sangat meriah Sekali ya Pak Pastinya ya Iya Sangat meriah Sekali Nah terus Dari 400 Anak itu Berarti Sudah berapa Jurusan Kalau 400 Sekian Dari 427 Itu tadi Itu ada Tiga jurusan Yaitu Jurusan Agama Dua kelas Jurusan IPA Itu Lima kelas Kemudian Jurusan IBES Itu lima kelas Insya Allah Semuanya Sehat Dan bisa Hadir Bisa mengikutinya Dan pastinya 100% Ini lolos Lulus Alhamdulillah Sebelum Sudah ini Pagi ini Tadi Terlaksana Kemarin Sudah diinformasikan Bahwa Ciswa Mandawangi Yang kelas 12 Itu lulus Semua 100% Alhamdulillah Kalau begitu Nah Terus Pernanyaan terakhir Pak Bagaimana Kesan Bapak Terhadap Lulusan Tahun 2003 Dan Bapak Kepada Lulusan Tahun Ini Pak Karena ada Peningkatan Lebih-lebih Berada di Makota Seperti ini Yang tempatnya Dukup Leluasa Karena Harus mengajak Wali Berjalan Dengan lancar Saya berharap Besok Itu tadi Kualitas Daripada Pelaksanaan Tadi Tidak mundur Nilai kualitasnya Tetapi Minimal Tetap Seperti ini Sudah bagus Ya Terima Ya Ya Itu aja Selanjutnya Berjalan Dengan Lancar Amin Amin Dan Semoga Semuanya Sudah Sukses Ya Pak Karena Lulus Dari Sini Terima kasih Sekian Dari Saya Itu yang Bisa saya Sampaikan Terima 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 Berita 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 Dapat Kami Sampaikan Pada Pagi Hari Ini Saya Farah Nadia Wardatun Nasiva Selaku Rekan Yang Bertugas Mengucapkan Terima kasih Atas Perhatian Anda Sampai Jumpa Dan Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh